Seperti inilah aksi seorang wanita paruh baya saat berupaya mencuri uang di dalam kotak amal di Masjid Al-Hanifah Kiara Condong, Bandung, Jawa Barat, Rabu siang kemarin. Situasi masjid yang tengah sepi membuat pelaku dengan leluasa beraksi. Pelaku sempat memindahkan kotak amal ke titik yang lebih aman dari pantauan warga. Pelaku kemudian terekam membuka gembok kotak amal dengan kunci yang ternyata sudah ia bawa sebelumnya. Upaya pelaku pun gagal karena aksinya terpergok oleh warga dan pengurus masjid. Menurut pengurus masjid, pelaku sempat bertingkah layaknya orang dengan gangguan jiwa dan langsung berusaha melarikan diri secara tergesa-gesa. Bapak kan lagi ngobrol bertiga di depan, salah satu teman-teman itu masuk, tepatnya jam 10.48 menit. Nah, tahu-tahunya si orang tersebut sedang membuka kotak amal. Pas di kotak amal, gak tahu udah keambil, gak tahu belum uangnya, karena uangnya tangannya itu masih pegang uang kotak. Kalau pengurus yang lain masuk, uangnya langsung disimpan lagi. Kasus percobaan pencurian ini sudah ditangani kepolisian dari Polsek Kiara Condong. Polisi pun mengimbau kepada para penjaga masjid lain di sekitarnya untuk lebih waspada, karena pelaku diduga masih bebas berkeliaran. Dari Bandung, Jawa Barat, Deden Syahputra, untuk CSI RTV.